Intro Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Septian Di channel kreatif kesengan kita, Official Kreatis Ilmu Pada episode kali ini, kita akan membuat shading pada karakter avatar yang sudah kita gambar kemarin Bagi yang belum nonton, untuk tahap sketchannya, klik videonya di sebelah sini Tahap line art ada di sebelah sini Bagaimana keseruan dalam tahap shading avatar kali ini? Simak terus channel kreatif kesengan kita, Official Kreatis Ilmu Masih menggunakan Procreate pada iPad Pro, langsung saja klik pojok kiri atas Itu pasti ada gambar terbaru di situ Ada layar 3 di situ Nah, kita tebalkan sebentar untuk membuat garisnya semakin mantap Kalian langsung simak saja beberapa proses yang ada di video ini Nanti real time-nya akan kita upload pada episode tersendiri Nah, kita tambahkan layer pada tahap ini untuk tujuan menambah stretch atau menambah luka-luka pada robot avatar ini Robot tempur, kalau mulus, kelihatannya aneh ya kan? Nah, kita tambahkan saja beberapa stretch Kalian perhatikan, sembarang saja tidak usah terlalu memperhatikan detail untuk menambahkan stretch Karena kita akan menambah efek-efek rusak pada wujud robot tersebut Ada retakan di sini Dan ada retakan pada bagian lengan Kecil-kecil saja Supaya membuat kesan bahwasannya robot itu sudah mengalami pertempuran yang sangat hebat Nah, setelah menambahkan stretch cukup Sekarang akan kita seleksi untuk menambahkan blok warna pada objek Caranya adalah aktifkan layer pada lineart Ya, jangan lupa Jadi tadi ada layer stretch Terus bawahnya ada layer lineart Nah, yang sekarang yang diaktifkan adalah layer lineart Aktifkan layer lineart Lalu pilih selection tool yang ada di nomor 3 dari kiri pada Procreate Seperti S, seperti itu ya, ikonnya Selanjutnya adalah pilih automatic Lalu touch bagian yang luar menggunakan pensil Nanti layer yang terseleksi akan berwarna biru Kalian bisa lihat pada gambar Jadi bagian-bagian yang kalian tidak inginkan untuk diseleksi Kalian pilih bagian terluarnya dulu Tahap selanjutnya adalah pilih inverse Lalu kita tambahkan layer lagi Di bawah layer lineart Kita berikan blok warna abu-abu Kita duplicate Lalu kita klik adjustment Brightnessnya kita turunkan menjadi lebih gelap Jadi tadi layer yang sebelumnya yang blok adalah abu-abu terang Lalu kita duplicate Layar 4 lagi Lalu pada layar 4 yang kedua ini Duplikasinya atau tiruannya Brightnessnya kita turunkan menjadi lebih gelap Sekarang kita menggunakan eraser tool Bukan pen tool lagi Masih menggunakan technical pen pada eraser tool Kita membuat highlight sekarang Saya logika disini cahayanya datang dari sebelah kanan objek Berarti bagian yang paling terang adalah bagian sebelah kanan Bagian sebelah kiri nanti kita gelapkan Menggunakan shading abu-abu yang lebih gelap lagi Kalian simak terus gambarnya Baik kita percepat saja ya Jadi nanti real time nya akan kita upload pada episode yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Jadi tahap highlight seperti ini Lalu kita tambahkan lagi Layar yang ada di atasnya layar 4 Untuk membuat shading yang lebih gelap pada sisi kiri Bagian terang ada di sisi kanan Middle shading ada di sisi tengah Terus yang bagian paling gelap kita tambahkan pada bagian yang paling kiri di objek Kalian simak Nah jadi acuan gambarnya seperti ini kalian bisa menggunakannya pada atau mengaplikasikannya pada objek yang lain Nah jadi bagian-bagian robot yang menghadap ke sebelah kiri itu kita kasih warna abu-abu gelap atau dark grey Jadi secara logika pencahayaan kita tetap menggunakan rumus pencahayaan yang ada di dasar-dasar seni rupa kali ya disebutnya Nah variasi untuk menggores bisa macam-macam tetapi disini saya masih menggunakan blok yang biasa warna-warna blok Jadi cuma divariasi pada goresannya saja Semisal banyak artis yang membuat blok warnanya, oh dalam kotak itu adalah abu-abu gelap semua Tetapi disini saya menggunakan setengah teknik ersiran ya Kalian bisa perhatikan disini Tetap disimak gambarnya bagian mana saja yang harus diberi warna gelap Jadi dia pasti berseberangan dengan bagian yang dikasih warna terang Jadi terbagi menjadi dua, ada yang terang, ada yang gelap Nah untuk metode pencahayaan seperti ini adalah metode yang paling mudah karena pencahayaannya datang dari satu sisi Tetapi kalau cahayanya datang dari atas biasanya nanti lebih mudah lagi Karena kita bisa membuatnya presisi berada di tengah-tengah bayangannya Tetap diulang-ulang disimak ketika pencahayaannya terlihat tidak meyakinkan Jangan sungkan-sungkan untuk menghapus Nah jika dirasa pencahayaannya sudah mantap Kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya Kita tambahkan layar disini untuk menambahkan stretch atau luka pada bagian objek yang berupa abu-abu terang Nah jadi disini tujuannya untuk menambah stretch adalah mendramatisir bahwasannya objek tersebut sudah melalui pertempuran yang luar biasa Sembarang saja jadi masih tetap di dalam area objek Kita tambahkan stretch seperti yang tahap sebelumnya tadi Nah pada tahap sebelumnya stretchnya tadi adalah warna hitam kelam Tetapi yang disini sekarang stretchnya adalah warna putih Nah kita tambahkan warna hitam lagi supaya lebih mendramatisir Karena ketika kanan kiri sama nah itu agak monoton Jadi kita tambahkan luka-luka yang berbeda antara kanan dan bagian yang kiri Kita tambahkan retakan-retakan kecil ya kan Nah bisa dilihat pada gambar jadi sekarang gambarnya terlihat bervolum Kalau yang tadi line art terasa datar gambarnya tetapi sekarang lebih bervolum Oke kayaknya kita sudah selesai pada tahap shading ini Jadi intinya teman-teman pada tahap shading ini adalah untuk mengawali tahap coloring Tahap shading untuk membuat tekstur semu pada objek yang tadinya terlihat datar Jika ada saran, masukan, dan kritik silahkan ketik pada kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Hidupkan juga loncengnya untuk mendapat pemberitahuan video terbaru Dari channel kesayangan kreatif kita Official Gratis Ilmu Sampai jumpa Sampai jumpa